Halo assalamualaikum guys, kembali lagi di channel youtube susanti alai guangas Di video saya kali ini, saya mau membuat banana churros, yaitu camilla yang sedang viral di tahun 2021 ini Curasnya sendiri itu dimakan aja udah enak, apalagi ditambah pisang ya Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya Oke, bahan-bahan yang diperlukan adalah, seperempat tepung terigu Kemudian ini saya pakai pisang raja, sebanyak 5 buah Kemudian margarin, 3 sendok teh Dan 4 coklat batang yang sudah dicahkan Ini saya pakainya warna pink, warna coklat, sama warna hijau, ini biarlahnya bagus Dan ini ada tostuk sate Ini saya sediakan cuma 5 Terus 1 bukir telur, yang besar, kalau kecil ya pakai 2 Kemudian ini 1 untuk tempat banana churrosnya nanti ketika sudah jari Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan churrosnya dan bukir dulu Tuangkan air secukupnya Kemudian tuangkan margarin, semuanya tuangkan, diaduk-aduk hingga margarinnya leleh Nah, setelah leleh, masukkan tepung terigunya semua Nah, setelah adunannya kali seperti ini Sudah api kita matikan, lanjut kita tambahkan telur Kemudian kita ceplok di satu telur, kita masukkan satu telur Dan kita aduk-aduk sampai telur dan adunannya merata Sambil menunggu mengadu-adunan, kita panaskan dulu minyak gorengnya Kita nyalakan apinya Langkah yang selanjutnya, kita tusuk di pisangnya Kita tusuk semuanya Nah, setelah tertusuk semuanya, lanjut kita balui Pisangnya pakai adunan churros Jangan lupa sepenuhnya sepiakan garpu Setelah mengadunginya, bukir tangan tinggal diberikan saja Pakai sendok, pakai sutil, juga bisa Nah, kalau adunan sudah agak rapi, kita bentuk pakai ini Kita tinggal kunyikan saja Untuk membentuk adunan Nah, jangan lupa kasih ini guys Kasih minyak dulu guys Sampai jumpa Nah, ini minyak gorengnya sudah kanas guys Kita celupkan sambil ditahan ya guys Nyalupinnya sedikit demi sedikit Biar bentuk tulasnya tidak penyok Ini adalah kosong guys Nah, kalau kesepak ini kita tiriskan Guys, tadi yang pertama sampai gotong Karena minyaknya terlalu panas Tapi tidak apa-apa, pasti rasanya masih endak Lanjut proses yang selanjutnya adalah kita kasih Ini apa? Cocok coba ada di coba datang yang sudah disaikan Ini gaya Ini terlalu cava mantap guys kita biarkan sampai coklatnya mengering nah kalau udah seperti ini udah siap saja ya guys misal mau dijual ya harus kita pekeging dulu nah saya pakainya kardus seperti ini biar lebih estetik ini udah lapisan anti minyak ya langsung kita pindahin ini enggak cukup kita katain aja biar cukup nah ini cuma muat tiga guys ini tiga dua seperti ini biasanya saya jualnya Rp10.000 guys bagus wow nanti kita cicipin ya biar kita tahu bagaimana rasanya banana churros ini lalu kita tutup wow sampai enggak muat guys ini dan siap kita antarkan ke tuannya nah udah jadi guys meskipun ini nempel disini tapi kalau kita buka itu coklatnya tidak menempel di kardusnya bagus tetap dalam keadaan bagus silahkan di order atau kalau kalian enggak mau order ya buat sendiri lihat di video ini juga enggak apa-apa nah biar tampilannya lebih mewah kita tambahkan stiker ini saya pakai stiker logo saya sendiri namanya nyeruput zaki nyeruput kapan-kapan kalau kalian belum tahu bagaimana cara untuk menyairkan cepat batang dan cara untuk membuat stiker ini di next video akan saya bagikan cara-caranya ya guys jadi jangan lupa tonton terus video di channel saya ini dengan cara bagaimana subscribe dan nyalakan loncengnya jadi kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang selanjutnya terima kasih mari kita makan enak guys saudari yuk di dalam itu lumer guys ini paling enak itu gimana makasih selamat menikmati